Oke guys, di video kali ini jadi Profesor Jesselwit bakal membahas para top global yang apakah mereka ini menggunakan cheat atau tidak yang menjadi perbincangan hangat saat ini guys ya. Kalian penasaran kan? Kalian juga bisa guys jadi top global menggunakan cara ini. Tapi apakah ini legal atau tidak, ya kalian menentukan setelah kalian nonton video ini ya. Tapi sebelum video dimulai, buat kalian yang belum subscribe, ayo buron subscribe guys. Kita bangun channel ini jadi channel gaming yang mendapatkan 15 juta subscribers pertama di Asia guys. Kita banggakan nama Indonesia dengan channel gaming ini. Dan pastinya banyak banget hadiah spesial yang akan direndam buat kalian seperti ini. Nah, sekarang kita punya banyak iPhone 11 Pro, laptop ROG dan juga banyak banget handphone buat kalian. Kalau misalkan kalian mau caranya gampang banget tinggal subscribe di kanan bawah sini. Komen Instagram kalian pengumpulan pemenangnya bakal diumumin lewat YouTube story aku guys ya. Dan ini udah menang. Makasih Bang Jess, HPnya udah sampe nih. Lepernya udah sampe nih. Lepernya udah aku terima. Lepernya udah dateng nih. Lepernya udah sampe. Buat yang belum dapet, buruan subscribe. Just No Limit. Semoga kalian beruntung. Terima kasih. Buruan subscribe channelnya Bang Jess. Dapet iPhone 11 mimpi apa ya semalam. Thank you udah subscribe. Oke guys, jadi ini Profesor Just No Limit lagi mikir mau bikin konten apa. Terus kita itu nge-scroll-nge-scroll Hero Top Global gitu ya. Apakah ada hero yang bisa aku main atau gimana gitu. Cuman kita tiba-tiba ngeliat Gusion dan aku itu kaget banget jujur ya guys ya. Kenapa? Karena ini perbedaannya jauh banget gitu ya. Jauh banget antara peringkat 1 dan juga peringkat 2-nya gitu guys ya. Jadi setelah aku ngeliat gitu. Jadi kan aku sebagai Profesor ya. Kita kalau jadi Profesor itu harus meneliti terus guys ya. Meneliti terus dalam kehidupan ini gitu ya. Jadinya aku langsung aja. Aku buka, aku ngeliat siapakah dia ini. Ada Instagramnya dia segala macem ya. Pokoknya kalau misalkan. Ya itu aku nggak mempromosikan dia ya. Itu kalau misalkan kalian mau pakai jasa joki dia atau gimana. Ya aku nggak tanggung jawab kalau misalkan ID kalian kenapa-napa. Ya terserah kalian itu guys ya. Itu hak kalian. Jadi aku no comment ya kalau tentang hal ini ya. Terus jadi kita liat nih ya. Jadi kita liat disini historinya dia nih guys ya. Dia pakai hero-nya menang kalah-menang kalah. Dan nggak ada pakai gusion. Dan di battlefieldnya dia win rate-nya 55%. Ya disini yang bikin aku kaget gitu ya. Hmm kalau 55% bisa jadi top 1 gusion gitu ya. Bukan ini meremeh kan. Cuma maksudnya biasa win rate-nya rata-rata itu bisa 70%, 80%. Kalau misalkan gusion gitu ya. Kalau hero lain itu memang nggak begitu tinggi-tinggi. Karena dari zaman dulu kan aku suka memperhatikan tuh win rate gusion itu tinggi-tinggi rata-rata ya. 80% ke atas lah rata-rata untuk jadi top global gusion itu guys. Terus kalau misalnya all season-nya 61%. Ya kalau misalnya kita liat disini. Favoritnya dia memang 1200 match menggunakan gusion. Ini kurang lebih win rate-win rate-nya seperti ini guys ya. Ya oke lah ya di atas rata-rata gitu guys ya. 60% itu di atas rata-rata. Karena rata-rata itu kan 50% gitu ya. Ya istilahnya kalau menang kalah-menang kalah 50% pas lah gitu ya. Terus untuk ini. Jadi yang mencurigakan itu disini guys ya. Current season itu bener-bener luar biasa sekali. 99,2% ya itu masih masuk akal sebetulnya ya. Kalau misalkan dia main dengan tim yang bener-bener kuat banget. Itu masih masuk akal 99%. Cuman yang anehnya itu ya. Disini banyak hero yang win rate-nya 0%, 0%, 0%. Nah ini guys ya. Ini mencurigakan nih guys ya. Nah ini 0%. Jadi sebetulnya kalau dibilang apa ya. Kadang-kadang ya kalau misalnya orang bilang cheat atau gimana. Kalau ini menurut logikaku ya. Jadi kalau misalnya menurut kalian yang punya pemikiran lain. Silahkan kalian komen di bawah ya. Jadi ini sekali lagi ini opini ku. Opini ku itu pendapat pribadi gitu loh ya guys ya. Pendapat pribadi menurut penelitianku. Kalau misalkan kita buka. Nah kita bisa lihat ya. Dia disini timnya ada Eskodai, Yasuo, CI, dan Boy, SMD gitu ya. Dan kalian bisa lihat ya. Ini sama terus, sama terus, sama terus. Dan kalian juga bisa lihat disini dari musuhnya. Insurgen, Red Velvet, Arios, Karina, Mas Denny. Kalian bisa lihat ya. Sama. Musuhnya bisa sama. Dan ini ranked guys ya. Sama. Raizel. Nah disini ada beda dikit ya. Ada Raizel-nya. Disini ada. Cuman rata-rata empatnya sama ya. Ada Josefin disini. Nah itu ada perbedaan sedikit lah ya guys ya. Cuman masih tetap ada. Si Mas Denny itu selalu ada terus. Mas Denny-nya guys ya. Mas Denny-nya selalu ada terus. Disini Mas Denny ada terus. Disini ada Raizel. Ya. Jadi. Kalau misalkan menurut penelitianku nih ya. Selama aku bermain Mobile Legends. Dan kalian bisa lihat nih ya. Match-nya 2 menit kelar. 2 menit kelar. Ya. Dan disini kalian bisa lihat. Tankernya pun bikin itemnya. Item damage guys ya. Tankernya bikin item damage. Disini kita bisa lihat ya. Semuanya itu bikin. Gak semuanya sih. Gak bikin. Ya pokoknya kalian bisa lihat ya. 2 menit kelar. Match-nya 2 menit kelar rata-rata guys ya. 2 menit 20. 2 menit. Semua match 2 menit kelar. Kalian bisa lihat ya disini. Gak sampai 3 menit. Ini 1 menitan bahkan. Nah. Jadi yang aku simpulkan. Ya. Jadi mereka ini main. Mereka ini timnya bukan ber 5 lagi guys. Mereka timnya itu ber 10 ya. Terus yang mereka lakukan. Nah. Jadi. Istilahnya ini anggap lah ya. Anggap. Kalian punya 2 HP misalkan ya. Oke. Ini HP yang ini kalian finding match. HP yang ini kalian finding match ya. Kan kita sama-sama mencari lawan ya. Belum tentu. Kalian HP ini dan HP ini itu bertemu. Ngerti gak? Jadi 5 lawan 5 itu belum tentu bertemu gitu guys. Intinya seperti itu gampangnya. Kadang bisa ketemu. Kadang enggak. Nah. Cuman kenapa mereka ini bisa ketemu terus. Karena. Kalau misalkan menurutku. Jadi sekarang. Gimana caranya mereka tahu. Itu lawannya. Bener itu musuhnya atau enggak gitu guys ya. Jadi sebetulnya caranya itu. Bisa dilihat dari sini nih guys ya. Ini kalau misalkan kayak gini. Ini ada status nih guys ya. Kita status different. Ini matching up. Ya ini matching up. Artinya mencari lawan. Sedang mencari lawan gitu guys ya. Terus kalau misalkan mereka udah ketemu lawannya. Itu. Mereka bakal naik ke atas gitu guys ya. Ini kayak gini. Sedang mencari lawan ya. Sedang mencari lawan. Sedang mencari lawan. Kalau misalkan sudah ketemu. Mereka bakal langsung naik dulu ke atas nih. Naik ke atas sini. Kalau misalkan mereka accept. Nanti mereka bakal langsung. Drafik. Abis itu ke permainan. Nanti kita bisa nonton seperti ini. Playing statusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi sambil cari. Kita bisa kelihatan disini. Gitu sebetulnya. Cuman. Kalau misalkan mereka itu berlima gitu guys ya. Mereka misalkan berlima kayak tadi nih. Ini mereka berlima seperti ini. Lima lawan lima gini. Ya sebetulnya gampangnya kan bisa kelihatan gitu. Match. Naiknya itu bareng apa enggak. Misalkan ini ada dua HP nih ya. Ada dua HP ini. A sama B. Yang ini muncul nih. Matchnya udah ketemu. Matchnya ini ketemu. Matchnya ini ketemu. Ya berarti kan ketemu gitu. Intinya gampangnya seperti itu logika simpelnya ya. Cuman kalau misalkan. Mau lebih detailnya ya. Kita tinggal. Tinggal punya satu akun lagi. Misalkan punya satu HP lagi ya. HP ketiga misalkan ya. Kita punya friend. Sepuluh orang ini. Jadi ini. Punya satu ID lagi. Lima orang temen disini. Lima orang temen disini. Kita bisa kelihatan nih statusnya nih guys ya. Matching up sama atau udah naik. Nah kalau misalkan dua-duanya naik. Ya dua-duanya tiba-tiba naik kan berarti artinya ketemu gitu. Simpelnya seperti itu. Itu cara gampangnya ya. Cara gampang untuk melihatnya. Cuman. Cara lebih. Bisa dikatakan lebih cerdiknya lagi. Lebih cerdiknya lagi itu caranya seperti ini guys ya. Menggunakan VPN. Jadi istilahnya gini. VPN itu kalau misalnya kalian nggak tahu. Jadi kan kita punya internet ya guys ya. Kita bisa mengubah alamat internet kita. Gitu loh. Jadi istilahnya VPN itu alat untuk mengubah alamat internet kita. Istilahnya yang tadinya alamat internet kita itu di Indonesia. Dan standarnya itu kalau di Game Mobile Legends. Alamat internetnya di Indonesia. Kita itu hanya bisa ketemu orang-orang itu yang tinggalnya itu di Indonesia juga. Habis itu di Malaysia. Singapur. Vietnam bisa. Myanmar. Brunei. Thailand. Thailand cuma nggak gitu sering ya. Istilahnya kalau misalnya udah ke Filipina itu udah mulai nge-lag. Dan dulu aku juga pernah dulu-dulu banget. Aku bisa sempat ketemu orang Korea. Itu jadi istilahnya kalau menurutku ya. Karena saking udah nggak ada orang yang levelnya sama. Jadi misalkan aku mitik nih. Itu udah tengah malem banget sih aku main gitu guys ya. Nggak ada. Nggak ketemu-ketemu match ya nih. Nggak ketemu-ketemu sama orang Indonesia juga. Akhirnya dialihin ke server terdekat selain yang daerah sama gitu loh. Jadi kalau misalnya menurut aku. Cara cerdiknya itu yang bikin party nih. Yang bikin party. Contoh misalnya si Puput lagi nih ya. Si Puput. Cara dia mau gampang ketemunya. Si Puput. Dia cari server. Ya. Sama si Insurgent ini dia cari server. Dia jadi kayak bayar langganan VPN lah. Dia mencari. Dia pakai alamat internet. Untuk mengganti alamat internetnya. Di tempat yang jarang banget main Mobile Legends. Aku nggak tahu di mana. Contoh misalkan ya. Aku sebut aja X nih. Negara X. Jadi si Puput ini ganti alamat internetnya. Bukan di Indonesia lagi nih guys ya. Dia ganti negaranya jadi negara X. Terus. Si Insurgent ini juga ganti jadi negara X. Jadi dua-duanya alamatnya. Alamat negara X. Otomatis kalau misalnya di negara X itu nggak ada yang main Mobile Legends. Atau pemainnya sedikit sekali. Ya. Otomatis kalau misalnya mereka finding match berlima. Dan mereka peringkatnya sama. Sama-sama mitik-mitik-mitik-mitik. Makanya mereka bisa sering banget ketemu. Karena ya nggak mungkin. Mereka finding match 10 menit, 20 menit. Kalau misalnya memang nggak ada lawan yang sebanding. Nggak diketemuin mereka ini. Ya logikanya seperti itu. Gitu ya. Kalau misalkan menurut pemikiranku seperti itu. Karena kalau misalkan dia cari finding match di Indonesia. Untuk bisa ketemu terus seperti ini. Itu nggak gampang banget gitu guys ya. Jadi ya. Cara paling gampangnya kalau menurutku. Pakai VPN. Walaupun mereka mainnya. Pasti lebih nge-lag dibandingkan dengan Indonesia. Cuma mereka mainnya dia cuma nge-push tower mid. Aku yakin guys ya. Kayak main maju-maju mati atau gimana. Ya aku nggak tau apa yang mereka lakukan. Cuma aku tau ini. Pasti mereka mainnya cuma nge-push mid doang gitu guys. Ya mereka cuma nge-push mid. Ya kalian bisa lihat itu item gusionnya. Item attack speed juga. Ya pokoknya nge-push mid. Langsung end. Gitu ya. Ya kalau menurut pemikiranku sih seperti itu. Jadi kalau misalkan menurut kalian. Apakah ini termasuk cheat atau tidak. Ya kalian coba silahkan komen di bawah. Dan menurut kalian pemikiran kalian. Bagaimana caranya? Apakah kalian ada pemikiran lain? Atau kalian setuju dengan pemikiranku? Ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan dibilang cheat. Ya nggak bisa dibilang cheat juga sih ya. Karena kalau menurutku memang ini celah. Yang dimiliki oleh Mobile Legends. Dan ya kayak dia menggunakan celahnya gitu guys. Jadi dia menggunakan celahnya. Untuk nge-push MMR gitu. Nah kalian bisa lihat ya. Tinggal pencet aja. Cek dia punya. Profile puput C-set Boy. Historinya. Terus kita bakal lihat aja nih guys ya. Di historinya dia kita pencet yang kimi. Jadi kalian bisa lihat disini. Namanya itu puput C-set Boy. Terus ada temen-temennya tuh guys ya. Nah itu nggak ada nickname-nya. Gusionnya nggak ada nickname-nya ya. Kalian bisa lihat. Si Boy SND. Boy Underskost SND. Dia nge-push Aldos. Kita bisa lihat ya. Di Global Gusion. Nah dia peringkat 3 nih guys ya. Dia peringkat 3 yang nggak ada nickname-nya. Squad-nya pun sama nih. Tuh ya. Squad-nya pun sama. Jadi intinya mereka itu temenan gitu. Dan Aldosnya kalian bisa lihat. Aldos di Global Aldos nih ya. Factor. Aldosnya tadi aku udah sempet search-search juga. Nah ini dia guys. Ketemu. 98. Profesor Just Solid mengenemukannya guys ya. Di peringkat 98. Ini kita buka profilnya. Dan apakah betul? Kita lihat nih guys. Nah kalian bisa lihat nih ya. Battlefield-nya dia. Nih. Aldosnya 98%. Dan sisanya 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% gitu ya. Bener kan? Jadi kita lihat disini nih. Durasnya nggak nyampe 3 menit. Durasnya 2 menit. 2 menit. Ya dia ini. Kalian bisa lihat nickname-nya nggak cuma mereka-mereka doang ya. Itu ada top Global Gusion-nya. Yang peringkat 3. Ada juga yang lain-lain. Itu kita nggak tahu. Jadi banyak ternyata guys ya. Ada banyak. Nggak cuma orang-orang itu doang gitu loh ya. Dan. Kita lihat lagi nih ya. Si Global Gusion tadi. Kalian bisa lihat ya. Global Gusion-nya. Kita lihat. Historinya dia. 2 menit. 53 detik. 2 menit. Nah ini kan. Tuh. Si Josephine ya. Ada si Josephine juga. Musuhnya tuh kalian bisa lihat ya. Musuhnya ada Josephine. Dan kalau misalnya kita lihat ya. Josephine itu. Jadi setiap kali. Kita bisa lihat disini guys ya. Josephine itu main badang kan. Main badang guys. Kalian bisa lihat di top Global Badang. Tadi aku juga ada peneliti soalnya nih guys ya. Badang. Josephine. Kita lihat Josephine-nya ya. Kita buka profilnya. I do not sleep. Siap. Win rate-nya 49% totalnya. Dan kita lihat historinya guys ya. Nah ini dia main. Setiap kali dia kalah. Ini dia mainnya gak sama yang tadi ya. Nah ini. Ini sama Boy SND. Ketemu nih guys ya. Jadi di game yang kali ini dia udah ketemu nih. Josephine sama Boy SND. Sama Hacie guys ya. Jadi. Ya kalian bisa lihat ya. Setiap kali dia kalah. Dia gak menggunakan badangnya. Tapi kalau misalnya menang. Dia menggunakan badang. Kalian bisa lihat tuh ya. Setiap kali menang. Menggunakan badang. Ini menang. Menggunakan badang lagi. Menang. Menggunakan badang. Dan. Hasil akhirnya. Dia bisa ada di peringkat. Satu badang. Ya luar biasa sekali. Oke. Jadi intinya caranya kan gampang banget nih guys ya. Kenapa aku kasih tau caranya. Supaya banyak orang yang tau. Dan kalau memang ini. Memang caranya ini keliru. Ya bakal bisa di fix sama muntun. Tapi kalau misalnya memang. Caranya ini. Gak keliru. Ya. Supaya kalian bisa jadi top global juga. Berlomba-lomba siapalah yang kuat. Oke. Ya caranya tadi aku. Jelasin sekali lagi nih ya. Caranya kalian tinggal kumpulin. Sepuluh orang. Pembuat party yang disini. Pembuat party yang disini. Gunakanlah VPN. Cari yang negaranya sama. Misalkan negara X. Negara X. Setelah itu. Kalian finding match. Kalau misalkan ketemu. Di saat yang bersamaan. Berarti kalian ketemu. Dan langsung aja di accept. Terus habis itu. Yaudah. Kalian menggunakan hero. Ganti-gantian tuh ya. Kalau gak mau ganti-ganti. Juga gak apa-apa sih. Gitu. Asalkan mungkin yang di pihak pertama. Yang kalah terus ini. Dikasih duit. Atau gimana gitu ya. Aku gak tau juga sih. Ya. Logikanya bisa gitu. Atau kan ganti-gantian. Gitu ya. Jadi ganti-gantian gitu loh. Jadi misalkan. Kayak tadi mereka lah. Giliran lagi mau nge-push Gusionnya. Yang musuhnya gak pake hero MMRnya. Yang hero yang gak jadi push. Diri top global. Jadi win rate-nya makanya bajakan 0%. 0% 0% gitu kan. Caranya sesimpel seperti itu. Dan. Ya. Jadilah top global. Ya gimana guys. Menurut kalian. Apakah ini termasuk cheat. Atau tidak. Ya. Kalian coba komen di bawah. Ya kalau misalkan menurutku. Kalau misalkan cheat. Itu sebetulnya ini sih. Cheat ini. Kayak. Sebetulnya kita menggunakan kayak aplikasi lain. Kayak map hack. Masuk cheat. Terus kalau misalkan kayak. Contohnya apa lagi ya. Contohnya itu kayak. Cheat sekali pukul bisa mati. Musuhnya aku gak tau itu ada apa enggak ya. Terus misalkan cheat gak bisa mati-mati. Ya itu cheat gitu ya. Cuman kalau misalkan. Seperti ini. Aku gak tau ini masuk kategori cheat atau bukan. Ya. Coba kalian yang komen guys. Ya menurut kalian cheat apa enggak. Jadi sampai sini dulu aja videonya. Kalian kira-kira kalau misalkan pengen jadi top global. Pengen jadi top global hero apa guys. Ya. Dan apakah kalian pengen mencoba cara ini. Atau tidak. Kalian coba komen di bawah juga. Oke. Thank you banget buat kalian yang nonton. Ingat guys. Stay dari rumah dulu. Dan ingat. Komen loh. Aku butuh jawaban kalian. Nanti aku bakal baca-bacain guys ya. Kira-kira menurut kalian ini seperti apa. Kalian pengen push global hero apa. Terus. Yaudah. Pokoknya. See you in the next video. Don't forget to break the limit guys. Dan jangan lupa. Di subscribe. Karena kita dalam perjalanan menuju 15 subscriber. Banyak hadiah spesial untuk kalian. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax